oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mr lam di channel lam fd manjada wajada semoga kita semua sehat dan sukses selalu ya saudara kali ini saya akan menyampaikan kepada saudara tentang apa itu bentuk akar jadi bentuk akar bisa dipahami ya melalui contoh berikut maka perhatikan contoh berikut ini disini ada akar 16 ya ini bukan bentuk akar kenapa? karena akar 16 ya bisa disama dengankan 4 sedangkan akar 15 ya ini sebuah contoh ya merupakan bentuk akar kenapa? karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 15 sehingga bisa kita tuliskan contoh lainnya akar 40 itu merupakan bentuk akar akar 27 itu juga merupakan bentuk akar akar 32 itu juga merupakan bentuk akar kenapa? karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 40 atau 27 atau 32 bagaimana saudara? semoga bisa dipahami ya terima kasih sukses selalu untuk kita semuanya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh